Satu unit minibus ELF yang mengangkut rombongan santri terguling di jalan menikung menuju pintu keluar Tol Brebes Barat, tepatnya di KM262 wilayah Desa Kelampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya, dua penumpang tewas dan dua lainnya luka-luka, Rabu, 24 Januari 2024, pukul 8.21 waktu Indonesia Barat. Kepala Pejagan Pemalang Tol Road, Ian Duinanto mengatakan, minibus itu melintas dari arah timur ke barat. Setiba di KM262, minibus ini hendak keluar ke pintu Tol Brebes Barat. Kecelakaan tunggal Isuzu ELF berpelat nomor B778IC itu terjadi pada saat melintasi jalan menikung. Sopir diduga kurang waspada sehingga mobil terguling dan menabrak guardrail kemudian minibus ini berhenti dengan posisi tergelimpang. Akibat kecelakaan ini, dua santri meninggal dunia, dua santri lain mengalami luka berat dan lima santri lainnya luka ringan. Korban tewas berinisial ABF asal Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan TF dari Kecamatan Tirto, Pekalongan. Ada pun korban luka-luka saat ini dirawat di rumah sakit Bati Asih Brebes dan ada yang sudah dipulangkan ke Pekalongan. Rombongan tersebut berasal dari pondok pesantren di Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan keterangan mereka, sejumlah santri ini diberangkatkan menuju Cirebon dengan tujuan untuk menjual kalender. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!